Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel, selanjutnya saya Adidas Goro, kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senang-senang menunggu video terupdate dari Adidas Goro Channel dan kita kembali lagi di konten Ramal Esguro, di konten Ramal Esguro kali ini jangan kembali untuk membacakan ada versi plus yang sudah masuk di akut sosial media saya ataupun juga di kolom komentar, hari ini kita membahas tentang Haiko dan juga Lorenzo, dan kira-kira seperti apa pembahasannya, tapi sampai terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian smart yang mungkin baru saja bergabung dan baru tanda channel ini, jawabkan untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Goro Channel dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya channel ini semakin bergembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah subscribe, sudah di punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan setiap pembahasan kita hari ini tentang Haiko dan juga Lorenzo jadi ada yang meminta saya supaya membacakan mereka berdua ya, karena kemarin itu sebenarnya sudah sempat saya bacakan, tapi menurut Brimbun Mojo Rogo kalau misalkan teman-teman ketinggalan, bisa kalian cari video saya yang sebelumnya, Haiko dan Lorenzo menurut Brimbun Mojo Rogo kali ini kita akan mencoba melihat dari segi tarot ya, kira-kira apakah akan ada tanda-tanda percintaan, kaswara, atau ada kecocokan, atau seperti apa, nanti kita akan baca dan kita akan acak terlebih dahulu, kata tarotnya, sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di polom komentar jangan lupa sepertahankan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja, baik karir keuangan asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia tingkat kecetakan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja di instagram saya, di adil.exanus.esbaru jangan lupa saran dan ketentuan berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama disini muncul kartu 7 of 1, ada 7 tongkat dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu dari ketujuh tongkat ini untuk kartu yang pertama ini, saya lihat baik dari haiko dan juga lorejo itu masih sama-sama dalam masa penjajakan jadi kayak masih melihat dari berbagai macam sudut pandang kemudian juga dari berbagai macam situasi dan kondisi yang mungkin saat ini sedang terjadi di antara mereka jadi, kalau misalkan kita ngomongin tentang status ya sebenarnya kan mereka berdua itu, kalau menurut informasi sama-sama masih jogro dan masih belum memiliki pasangan tapi di dunia entertainment itu tidak semudah itu ya, kadang-kadang mereka itu harus mengikuti arahan dari manajer ataupun juga arahan dari mungkin bisa dibilang bosnya lah ya jadi kayak bos, pimpinan ataupun juga manajemen ya, maksud saya manajemen itu juga ada berbagai macam pertimbangan kalau misalkan ada hubungan dengan ini, ya kalau bisa, ini cuma misal ya, misalkan si artis A sama artis B ini ada kedekatan, ya itu juga kadang-kadang ada di manajemennya itu diatur sedemikian rupa supaya jangan sampai publik atau mungkin ada pengaturan lainnya oh iya, nggak apa-apa, dekat sama ini nggak apa-apa, nanti mungkin secara pemberitaan kemudian juga apakah dari segi karir itu bisa meningkat juga, itu juga dipertimbangkan nah, kalau kita lihat antara Heiko dan juga Lorenzo ya, itu sepertinya tidak ada permasalah dalam hal-hal seperti itu ya kalau saya lihat di sini, cuman mereka berdua yang tidak ingin terburu-buru untuk sampai ke fase tersebut karena kalau misalkan memang mereka sudah memiliki keinginan untuk sekat, pastinya sudah ada komitmen yang terlihat tapi saya lihat untuk saat ini masih belum ada tanda dari segi asmara, dari segi percintaan, itu saya lihat masih belum ada di situ selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua di sini misal kartu Knight of Pentacles ya, terlihat ada seorang yang sedang memegang sebuah koin mas sambil memegang sepor kuda, untuk kartu yang kedua ya, yang kedua ini lebih terlihat dari segi para fans, para netizen itu juga sebenarnya sudah banyak yang memberikan berbagai macam komentar, berbagai macam respon juga ya ada yang mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya sudah ada hubungan, sudah ada komitmen, ataupun juga sudah ada kedekatan ya kalau kedekatan sih sebenarnya kalau di dunia entertainment itu banyak ya yang dekat misalkan si A sama si B itu dekat, tapi si B sama si C itu juga dekat jadi karena kadang satu manajemen itu juga bisa, ataupun juga memang teman dari kecil itu juga bisa ya jadi kadang-kadang hal semacam itu tidak diketahui oleh para netizen ataupun juga para fans kadang-kadang hanya melihat dari berbagai macam berita yang mungkin belum jelas asal-usulnya itu menggiring opini bahwa mereka berdua itu sudah ada kedekatan, ataupun juga sudah ada perasaan cinta kalau dari kartu yang pertama tadi, saya lihat untuk kenyamanan mereka ada rasa nyaman tapi kalau untuk asmara kok saya lihat mereka berdua masih belum ada tanda-tanda karena dari tingkat kecocokan pun kemarin di Brimbon Mochorogo sebenarnya tidak terlalu tinggi juga ya lumayan lah ya, tapi kalau dari segi tarot ini, dari kartu yang pertama dan kedua ini masih menunjukkan tentang keduanya itu masih sama-sama nyaman, memang nyaman, memang ada perasaan suka juga ya salah satu datara mereka, tapi tidak ingin terburu-buru jadi untuk peningkatan kecocokannya, peningkatan dari tingkat kecocokan itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena kalau misalkan mereka memang ada kedekatan, mereka ada perasaan, pastinya ada perjuangan di situ tapi kalau saya lihat mereka berdua masih ada keinginan yang lainnya mungkin ada suatu hal yang ingin mereka kejar terlebih dahulu, jadi masih belum terlalu menganggap serius untuk hubungan asmara jadi kayak, ya sambil berlalu saja, sambil jalan saja, kalau misalkan memang ada kesempatan dan memang ada kecocokan, ya kenapa tidak? tapi kalau untuk saat ini saya lihat masih dalam batas kewajaran dan masih belum terlalu terlihat ya belum terlalu terlihat dari segi asmara antara Lorenzo dan juga Haiko guys tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror, misteri dan juga mistis kalian bisa langsung saja subscribe horror maniaks untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang oke, kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ini ya, mohon up ya, ini saya agak ramai karena memang ini sedang di kantor bikinnya jadi dekat dengan jalan raya untuk kartu yang ketiga ya, ada seat of cups ya ada dua orang, anak yang sedang bermain disini dan untuk kartu yang ketiga, disini yang saya lihat memang masih ada kesempatan untuk mereka berdua untuk meningkatkan dari segi kedekatan kemudian juga dari segi kecocokan itu masih ada peningkatan yang bisa mereka lakukan tapi untuk saat ini kayaknya mereka masih adem-adem saja masih menikmati kebersamaan dan tidak ingin terburu-buru mungkin karena dari segi Haiko ya kemarin saya lihat dari segi Haiko itu juga tidak ingin terburu-buru untuk urusan asmara yaitu tipe cewek yang kalau misalkan ingin melakukan sesuatu dalam hal asmara itu tidak ingin terburu-buru dan tidak ingin tergesar-gesar dia ingin fokus kepada karirnya terlebih dahulu karena bagaimanapun juga karir dari Haiko ini cukup menarik karena kemarin sempat saya intip sedikit sempat saya baca bahwa Haiko ini memiliki target yang cukup tinggi ya untuk karirnya jadi tidak ingin terburu-buru untuk urusan asmara padahal juga asmaranya pun juga tidak ingin apa ya seseorang yang asal itu enggak bukan berarti Lorenzo itu cuma asal itu enggak ya tapi tidak ingin kemudian terlalu cepat ya jadi butuh proses dan saya lihat antara Haiko dan juga Lorenzo memiliki kemiripan maksudnya dari segi kecocokan ya dari segi kecocokan itu juga lumayan tapi belum terlalu tinggi ya jadi kayak masih butuh perjuangan yang nantinya akan mereka lakukan supaya kedekatan ini bisa ke level yang lebih bagus lagi kecocokan lebih bagus lagi dan intinya sudah sama-sama siap ya karena ya saya lihat disini mereka masih belum terlalu siap dan masih ingin menjajaki segala kemungkinan yang ada jadi tidak ingin tergesa-gesa ya jadi dari ketiga kartu yang sudah muncul ini lebih menunjukkan bagaimana Haiko dan juga Lorenzo itu masih dalam batas kewajaran meskipun kadang masih ada nih orang-orang yang beranggapan mereka sudah pacaran atau bagaimana ya silahkan mau ngomong-ngomong saja itu hak kalian tapi kalau saya pribadi menunggu klarifikasi ataupun juga bu publik dari orang yang bersangkutan kalau misalkan memang belum ada klarifikasi dari orang yang bersangkutan itu nanti juga bisa mengirim opini masyarakat masyarakat nanti bisa memilih bahwa mereka sudah memiliki hubungan ya silahkan kalau misalkan merasa mereka belum memiliki hubungan ya silahkan jadi silahkan di telah secara lebih tinggi tapi juga kita harus menghormati bagaimana mereka berdua kalau misalkan memang belum ada hubungan publik ya kita harus menghormati hal tersebut ya jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Haiko dan juga Lorenzo semoga apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan entah itu dari karir atau asmaranya diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan semesta alam dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua dan ingat minatnya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kandang Tuhan semesta alam manusianya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata saya ucap kurang lebihnya saya mengurumkan sebesar-besarnya karena manusia dalam tempatnya salah dan hilang baik kata saya kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Sub indo by broth3rmax